Canggihnya syari'at Nabi kita Muhammad SAW Ada kitab yang membahas tentang rahasia-rahasia yang terdapat di dalam syari'at selama Di antaranya ditulis oleh Asyik Tahlau berjudul Fudjatullahi Bada'ah Kemudian ada ulama lainnya yang menulis kitab tentang hikmat syari'at dan rahasia-rahasia Berjudul Hikmat Muntaskah Wa Falsamatu Yang ditulis oleh Asyik Al-Jirjawi Al-Hakman Cukuplah dua kitab tersebut kalau kita baca Kita melihat hal yang sangat luar biasa di dalam hukum agama Islam Semuanya dilatur secara spesifik Sehingga ini yang harus ditergirikan kegiatan Kalau awal perjalanan kita ini menjadi seorang guru Untuk belajar agama dan imunan Muhammad SAW Jangan hanya standarnya atau dia bisa berbang Dia bisa tembus mitin Dia bisa berjalan dengan Islam Bukan standar itu adalah Islam Bukan standar itu syari'at Islam Tapi syari'at Islam itu Standarnya adalah ilmu yang diajarkan oleh para ulamah Baik secara lisan maupun secara tulisan Yang termaktub dalam kitab kita mereka Dan dari praktik mereka amal Makanya Abu Yazid adalah beskomi Dalam kitab Fa'idul Qabir Beliau mematakan Termasuk al-Imam Shafiq Kalau kalian bisa Atau seandainya kalian punya Ada orang terbang di udara Atau dia bisa berjalan di atas air Kata Imam Abu Yazid dan Bustod Jangan kalian terlindung Jangan terlindungi Hingga Kalian melihat Bagaimana sikap orang tersebut Terhadap perintah Allah Dan larangan Allah Dan bagaimana dia menjaga hukum Hukum Allah Itulah pegangan kaya Jadi dia istiqomanya dalam Persalahan syariah Untuk belajar ilmu agama Itu saja Tidak hanya Tidak perlu harus sakti Ini guru saya kita sakti Yang disana sakti Bisa terbang Kita belajar Padahal yang terbang itu Belum bentuk minyakur yang bersalah Yang pahamkan ilmu agama silah Akhirnya terjadi Penyimpangan Menalam syariah tersebut Dan ini pengalaman Peribadina Abu Yazid dan Bustod Itu dikisahkan Di dalam kitab Hilyatul Awliya Diceritakan Juga dalam kitab Tolokatul Awliya Karyai Al-Fawadul Awliya Al-Fawadul Awliya Yang lahir tahun 1723 Wafat 804 Hikriya Beliau salah satu guru Dari pada Al-Imam Al-Fawadul Awliya Al-Fawadul Awliya Ini sufi Tapi mahadif juga Yang menyarahi kitab Suhih Al-Fawadul Awliya Wujud Al-Tawadih Itu 36 jil Di situ dikatakan Atau di dalam kitab Al-Fawadul Awliya Al-Fawadul Awliya Sebutkan Al-Imam Al-Fawadul Awliya Al-Fawadul Awliya Marhaban Jadi bagaimana Al-Fawadul Awliya Beliau pernah Memunjungi Seorang Wali Yang dimana Beliau Meyakini Itu adalah Seorang Wali Al-Fawadul Awliya Ketika Tiba Di masjid Al-Imam Al-Fawadul Awliya Menunggu Kedatangan Daripada Wali Al-Fawadul Awliya Ternyata ketika Orang yang Diatap Seperti Wali Itu Tiba Dia Udah Dibit Di masjid Maka Al-Fawadul Awliya Al-Fawadul Awliya Mengatakan Al-Fawadul Awliya 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 Hakikat kita percaya ada, tapi hukum yang kita ambil Kita berhukum yang zohid, adabun yang rahasia itu adalah Jadi rumusannya itu Hukum hakikat, dia harus mengikuti hukum saya Bukan terbalik, bukan sahayaan mengikuti hukum hakikat Dan itu terjadi Ada seorang iya, seorang bus di kediri, di prosok Benawa bus itu Itu pernah mengajak sahti semuanya Dari mereka lagi perjalanan Maktif di restoran yang menjual, mohon maaf, dari pembakar Ini satri, taat sama ku Akhirnya masuk ke restoran Pesan, busmik pesan dan panjang Pesan sudah disediakan Satu porsi khusus diberikan kepada sahti sebelumnya Kita busmik, ayo makan Ini benarnya sahti senior ini Polemik, dilematis Kalau saya makan, ini jelas salah Tapi kalau saya tidak patut, ini guru saya Dan saya dapat informasi guru saya ini Ini punya kramat Tiap kali minum khaman Belum sampai ke mulut-murut bagi susu Itu keramatnya busmik Ya sudah Saya makan Ketika ini satri senior memuatkan itu Daging bagi pandan tersebut Belum sempat dia pegang Baru semut-murut Ditampar sama musim Kenapa kau makan? Kau tahu kan kami satri senior Masa tidak paham hukum memakannya ini? Berarti Ditampar sama musim Ini satri bingung Saya makan dengan perintah tangan kemurut Mungkin kramat dipencahkan kemurut Mungkin kramat saya makan Terlalu berubah jadi jauh dikuling Apa mereka busmik? Allah sudah katakan Di dalam Al-Qur'an Di surat Al-Mahid Itu kan jelas Hurrimat se'alaikum Ulimayikadu Wadda'u Walahbul khinzir Diharankan bagi kalian Bankir darah Dan bagi Ini ijman Tidak ada yang hilaf Hukum Memkonsumsi Daging bagi Bersepakatan Kalau mazhab wahini Itu lemaknya awal Bagingnya saya yang harap Karena memahami secara tekstual Lahmul khinzir Tapi kalau lemak mazhab Bersepakatan Membiadaminya, lemaknya, kulitnya Semuanya Harap Bermasuk darahnya juga Itu hanya pemahaman tekstual Dari mazhab terdahulu Memahami Lahmul khinzir Sedangkan 4 mazhab Berdekatan Bala Abol juga Itu namanya Majas Mursa Itulah Menyebutkan sebagian Tapi yang dimasukkan sepuluh Seperti kita beli kambing Tolong beli kambing satu ekor Bukan kita kesana beli Ekor kambingnya Tapi Itu mewakili seluruh Daripada Fisik Daripada kambing tersebut Itu di dalam istilah Imu'alaun Jadi kesepakatan itu Tidak boleh dilakukan Apa kata Tegus Bih? Yang melarang makan daging Siapa? Kata saat diseniornya Allah yang melarang Terus yang seluruh kamu makan siapa? Pancingan Mana yang harus dilakukan? Allah ataukah saya? Jika ada larangan dari Allah dan perintah dari makhluk Mana yang harus dilakukan? Tentu saja Tentu saja Larangan daripada Allah subhanahu wa ta'ala La ta'ala makhlukim Fi maksiyah bir khali Tidak ada ketatan kepada makhluk Di dalam maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Disini boleh kasih nasihat Wahai putraku Wahai anakku Yang sangat panas Kalau pribadi Engkau Kau terapkan secara Beluh hukum syariat Setahu Tapi kalau kau melihat ada wani-wani masjid Kamu terapkan hukum hakikat Agar kau bisa pasang kebaik kepada mereka Tapi kalau pribadi engkau Kamu harus terapkan syariat Itu yang dimaksim tadi Bahwa hukum hakikat Ini hukum syariat Karena sebab inilah Ulama-ulama terkalu Ada di Foris Hukumati Al-Hallat Ada di Tanah Jawa Syekh Sinti Jena Ada di Aceh Syekh Hamza Fungsuri Ada di Banjar Syekh Ahmad Nafis Al-Banjari Yang menulis kitab Al-Buruh Nafis Itu kitab Dilarang oleh perafukahan Tapi mereka itu Kita merasakan baik sebagai awliya Dan memang berita awliya Kata termaku dalam kitab Al-Buruh Nafis Al-Buruh Nafis Al-Buruh Nafis Al-Buruh Nafis Tentang riwayat Di mana Al-Hallat dihukumati Atas konsensus para ulama Itu juga katakan Para ulama bersepakat Untuk menfonis hukum mati kepada Al-Hallat Karena menjaga syariat Nabi Muhammad Karena syariat inilah yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad Al-Hallat dihukum Jadi hukumnya Nabi Khidir Dauan surah kah Tidak bisa dipakai Biar anak kecil langsung dibunuh Dijelaskan dalam tafsir Hukumul Bayar Karya Imam Al-Istimbuli Juga Imam Al-Istimbuli Pada waktu itu Nabi Khidir tidak berlaku zolib Karena menggunakan hukum hakikat Makananya apa? Anak itu ajarnya hari itu juga Jadi mengganti tugasnya Malaikat mencabut nyawa Kalau kita menggantikan zolib Lebih zolib Malaikat mencabut nyawa Berapa banyak manusia nyawanya dicabut Nabi Khidir hanya mewakili tugas waktu itu Karena tahu hakikat Anak tersebut ajarnya menari Tapi hukum seperti ini Tidak berlaku bagi kita Kita berhukum kepada yang Yang zolib sayang Mereka sebab itu Ulama-ulama terdahu Buatnya perhatian khusus Di hadap syariat Semuanya Kalau kita mau tahu Bagaimana sih Hukum syariatnya Para asfiyat Para sufi Ada satu kitab Ditulis oleh Al-Syeikh Abu Bakar Al-Kanabaji Berjudul Al-Ta'arruf Limat Abi Ahli Tasawuf Disitu juga bagaimana Akidah para sufi Bagaimana Hukum-hukum syariat para sufi Itu sejalan dengan Hukum syariat Sejalan dengan Hukum tarekat Terekat dengan syariat Sedalan Hakirkan pengarifat hadiah Dari Allah kepada Allah Mereka itu kan sudah Fana Sudah fana Apa yang di ucapkan sudah Tidak Tidak sadar Itu Ibnu Qoyi menulis Kitab Mara Ridhus Salliqin Hanya membahas Iyya kena'udhu Wahiyya kena'udhu Iyya kena'udhu Hampir 800 lembar Untuk kita Disitu Dia mengatakan Kalau sudah fana Ucapannya tidak boleh dihukum Perbuatannya tidak boleh jadi Hukum Saya ingat dulu Waktu masih di Jakarta Al-Habib Zain Rizmiq Datang dari Jakarta Solat Beliau menjadi imam Kemudian ada Kami punya kawan-kawan Dari Madrasah Ikut solat Yang satunya ini Baru masuk Sarban Yang dia tahu Al-Habib Zain Rizmiq Fagih Ahlifi Ketika Al-Habib Zain Rizmiq Mulai solat Tanah Menyerah Pada waktu itu Maka dia ikut Allah Al-Habib Zain Rizmiq Kemudian Al-Habib Zain Rizmiq Paul Ruku juga menyerahkan tangan Dia ikut juga Saya punya muruh Dan murid dari Sayyidul Walid Al-Habib 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 Namanya Al-Habib Zain Rizmiq Dia ceritakan Al-Habib Zain Rizmiq Selesai solat Al-Habib Zain Rizmiq Pergi Kemudian Al-Habib Zain Rizmiq Tidak solat Kenapa merasakan seperti itu Batal Tiga kali Turun-turun Keram Yang ngatakan Saya ikut Al-Habib Zain Ternyata kita lihat Al-Habib Zain itu Dijawad Tahu oleh anaknya Melapor kepada Kiai Kami Saya sudah kata Yang anaknya Al-Habib Zain Itu Al-Habib Zain berpuluh Saya ikut Kamu sehat Bagaimana kau ikut Sudah Nah itu namanya Mengikuti Bukan pakai ilmu Kondisinya berbeda Habib Zain Rizmiq Tidak batal solat Karena ma'ayu Tapi dia yang sehat Batal solat Makanya ada pesan dari Sayyid Wali Habib Zain Rizmiq Beliau pesan begini Kalau Mengikuti ilmu agama Kita harus haji Jangan ikut orang dulu Karena kalau orang Kondisinya berbeda Tapi kau komparasikan Bagaimana ibadah mereka Perkuatan mereka Ketika cocok dengan kitab-kitab Para ulama Bukan Maksud disuruh maju Karena kondisinya berbeda Makanya Fanatisme di dalam Berlangsung itu Zaman dulu terjadi Dan itu adalah Rakan dari tabi kita Muhammad SAW Kita kan manusia Tidak masalah Bukit punya salah Sehingga kita harus Komparasikan dengan Ibu-ibu Bukit punya Tidak guru-guru Ketika kita bertelaki Ada hadis Yang teriwakar oleh Syekh Yasin Al-Faddad Yang mendapat daripada Sang guru Yaitu Kemudian Menarik Mendiri Muhammad SAW dari gurunya yaitu Syekh Maafiq At-Termasih yang menulis kitab di Mawibah Kemudian dapat dari gurunya yaitu pengarah kitab di Al-Abu Taulimid yaitu Sayyid Shantoh Dapat dari gurunya yaitu Sayyid Ahmad Syedahlar Bersambung salamnya sampai kepada Imam Ahmad bin Hanbad lewat Jalu'id Muhajjar Hayat Amin dan Imam Suyuki Kemudian sampai marfuk kepada Nabi Muhammad SAW Ada yang bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah Amin al-asabiyah an yuhid barujuhu qawmahu Apakah termasuk dari fanati? Jika seseorang mencintai kaumnya Jawaban Nabi, dah Walakin minal asabiyah an yuhid barujuhu qawmahu ala zurgi Yang namanya fanatisme yang tidak baik itu adalah seseorang membantu kaumnya di dalam kezoliman Ini juga berlaku kepada apa? Membantu orang ketika orang itu salah Kalau salah, minta maaf Ini saya ingin menjelaskan ini salah Saya tanya ini Ini yang pernah seperti ini Itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Makanya tidak ada tuh Sehariat itu berubah tidak mungkin Walau kummaqom setinggi apapun Tidak mungkin sehariat itu berubah Kita harus berbicara Syekh Abdul Qawadil al-Jilai Yang lahir 470 itriah Wabit 560 itriah Itu disebutkan oleh imam bintahabi Dalam kitab fiyah Mengatakan Beliau orang yang sama Beliau orang yang sama Bahkan dikatakan Karena yufti ala mahaban imam syafi'i Wal imam ahmad bin ahmab Dia berfaduah menggunakan mahab imam syafi'i Dari bahas ahmad bin ahmab Pernah Beliau mengajar Ketika mengajar muncul cahaya Cahaya itu menguatkan suara Mengatakan Ya abdul Qawadil Anarabuk Wahai abdul Qawadil saya Tuhan Sekarang kau sudah mencapai mahaban yang luar biasa Mengatakan waliah yang sama ini Aku Tuhan Allah SWT Mulai hari ini Aku telah halalkan Khusus kebanyakan hal-hal yang aku harapkan kepada orang lainnya Apa kata Saya tahu itu iblis Karena tidak mungkin Nabi Muhammad Nabi terakhir Sudah permanen sahih Sudah termampu di dalam Al-Qur'an Sesuatu yang harap adalah harap Halal adalah halal Tidak mungkin dia merubah Maka saya pastikan Engkau pasti iblis Ternyata iblis ini punya Punya kecerdasan Ternyata iblis Makanya langsung Kalau hadapi Syekh atau Khusus kebanyakan Langsung post kebanyakan Kalau kita mungkin kan yang Level masih masuk Masih bawah Di goda sesuai Ingatan daripada keilaan sesuatu Kata iblis apa Saya jebak ke pintu di luar Itu pertama tadi Iblis Iblis Tapi kamu karena ilmu kamu Luar biasa di luar biasa Kenapa di luar biasa Ilmu yang membuat kamu tahu saya Adalah iblis Agar Dijelah kepada Allah Ujung Itu dikatakan oleh Guru kami Seandainya pada roh ibu Syekh Abdul Qadil Jailani mengatakan Iya karena saya berilmu Makanya saya tahu bahwa iblis Kalau saya tahu ilmu Pada saat itu terlintas ujung Masuk ke hadis kami Tiga hal yang Iblis Yang pertama adalah Syukh Untuk Kitil Yang ditahan Yang kedua Hawa Hawa nafsu Yang diikuti Dan yang ketiga E'jabul Ma'i Seseorang Banda terhadap dirimu Kata beliau A'adhan Fadil Bukan karena ilmu saya Tapi semua ini Kalunya dengan Allah Langsung Iblis Pergi Nah itu cara Bagaimana Dan syariah ini dijaga Jadi Ikut yang Dimana Kuru-kuru kita Al-Habib Umar Al-Habib Salim Asyad Itu ngaji tarikatnya Asas tarikat Al-Habib Salim Asyad Al-Habib Salim Asyad Al-Habib Salim Asyad Nah ini yang perlu kita sama-sama fahami Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri dan kita bisa disidur Di dalam melaksanakan kesalahan Nabi Muhammad SAW Dan semoga berguna kita diberdoakan Al-Hakib Bajeh, Al-Hakib Syafiq al-Gabman Burnay Dimudahkan urusan dunianya, urusan akhirannya Yang insya Allah sama-sama kita semua yang ada di sini bisa berkumpul Dengan buru-buru nanti akan tersambung dengan buru-buru sampai kepada Nabi Muhammad SAW Kita berkumpul di sini sebagaimana tidak akan berkumpul di dunia kiamat Amin Terima kasih